Selamat siang, saya Eko dari DroidLine. Selamat sebelumnya untuk pelunjuran Realme 10 Pro Series 5G. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ujukan. Yang pertama adalah yang seri Pro Plus. Ini kan sebetulnya desainnya sudah cantik ya. Sudah cantik, ada pantulan sinar gitu loh. Tapi seperti yang kita tahu bahwa ini kan dibikin dari material plastik. Dan gampang mudah kotor. Nah ini dibandingkan dengan yang seri Pro. Itu sebetulnya desain belakangnya tidak seperti itu. Nah ada alasan realme membuat seperti itu. Yang kedua, yang seri Pro Plus ini, ada beberapa hal yang mungkin sekedar koreksi ya. Tidak tersedianya slot untuk micro SD. Nah itu bagaimana? Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa di kapasitas 128, itu sekarang kalau misalkan untuk video dan video cukup kecil gitu loh. Itu bagaimana tanggapan realme? Terima kasih. Oke, thank you Mas Ego. Boleh deh aku langsung jawab aja kali ya. Kalau masalah soal desain, sebenarnya sih memang ada perbedaan antara yang Pro Plus dengan yang Pro. Memang kalau yang dari Pro Plus ini, kita lihat desainnya memang dari polikarbonat. Tapi yang membedakannya dari seri Pro itu adalah lebih dari teknologi atau yang kita bikin, teknologi yang kita bikin untuk desainnya. Jadi memang yang tujuannya dari Pro Plus ini kan, kita memang ini memberikan desain yang premium seperti itu kan. Jadi memang kita mencoba segala cara supaya bisa menghasilkan efek yang seperti ini. Efek hyperspace-nya seperti ini sih. Dan mungkin memang dari teknologinya itu tidak bisa untuk di bahan yang lain. Lebih cocoknya hanya di polikarbonat. Oleh karena itu memang kita menghadirkannya itu di realme 10 Pro Plus ini. Sedangkan kalau yang Pro kan memang mungkin desainnya berbeda kan konsepnya. Tapi ya memang karena teknologi yang ingin kita hadirkan itu, kita menghadirkannya di polikarbonat ini. Itu sih kurang lebih. Itu satu. Terus yang kedua tadi soal memorinya ya, yang nggak ada microSD slotnya kan. Sebenarnya sih itu memang udah kita jadi concern. Memang sekarang ini tuh kebutuhan untuk memori itu kan cukup banyak ya. Banyak yang butuh, yang besar gitu istilahnya. Istilahnya. Jadi memang untuk 10 Pro Plus ini kita bikin ada dua varian yang cukup besar. Terutama untuk ROM-nya kan. Ada yang 128 sama yang 256. Bahkan untuk RAM-nya itu sendiri kita bikin ada yang besar banget. Ada yang 8 dan juga 12. Jadi bener-bener kita udah memperhitungkan untuk kapasitas memori-nya itu yang besar. Jadi ada dua pilihan sih. Oke, kita sudah cukup, Mas Eko? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya.